Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia untuk melaksanakan wisuda program profesi, spesialis, magister, dan doktor tahun Akademik 2019-2020, serta penyambutan mahasiswa baru tahun Akademik 2020-2021, secara resmi saya buka. Kesehatan Masyarakat mohon mengaktifkan kamera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, dan Kepala Badan Kerjasama Ventura dan Digital, para Dekan, para Direktur Sekolah, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi, Ketua Umum Uni Universitas Indonesia, para dosen dan tenaga kependidikan, Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan Unitas Indonesia, para tamu undangan, para wisudawan, para hadirin sekalian, serta para pemirsa live streaming dimanapun berada. Salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan nikmatnya, sehingga pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020, kita dapat menyelenggarakan wisuda dan bertemu di ruang virtual dalam suasana bangga dan penuh syukur pada sidang terbuka Universitas Indonesia untuk melepas lulusan program profesi, spesialis, magister, dan dokter semester genap tahun akademik 2019-2020. Tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa kita saat ini hidup di tengah-tengah huka world, yaitu dunia yang volatile, uncertain, kompleks, dan juga ambigu. Ibaratnya kita tengah berada di suatu kapal yang mengarungi badai di tengah-tengah samudera. Untuk itu, di dalam menjawab tantangan pasca pandemi maupun di masa datang, perguruan tinggi harus bertransformasi dan berkolaborasi. Pandemi ini menjadi momentum UI secara merdeka, menjalankan marwah perguruan tinggi yang sesungguhnya. Proses hulu hingga hilir telah dilalui, mulai dari meneliti di laboratorium hingga menuangkan buah pikiran menjadi sebuah produk inovatif yang dapat diproduksi dan didistriburkan ke seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, para wisurawan yang saya banggakan. Pandemi COVID-19 yang menerpa Indonesia tidak membuat UI berdiam diri. Sebagai think tank, UI telah berkontribusi menghasilkan produk inovasi dan mengenjarkan riset guna kemandirian produk di dalam negeri akan alat kesehatan, obat-obatan, dan terapi, serta penunjang kesehatan lainnya. Riset dan inovasi UI berangkat dari kebutuhan di tengah masyarakat dan diarahkan pada hasil yang dapat dipakai langsung di dalam penanganan COVID-19. Sejak awal Maret 2020, segenap akademisi lintas fakultas di Rumpun Sosial Humaniora di UI merupakan fokus grup discussion untuk menggali berbagai solusi dan menghasilkan policy brief bagi pemerintah untuk dijadikan rujukan. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah perlu masukkan yang banyak dan perlu mengambil keputusan yang benar-benar cepat, efisien, dan efektif. Di bidang sains dan teknologi, UI menggabungkan kemampuan engineering, sains dari fakultas teknik, NIPA, dan kedokteran, juga rumpun kesehatan lainnya, sehingga menelurkan produk alat kesehatan guna membantu testing dan perawatan pasien di rumah sakit. Riset dan produk inovatif karyasifitas akademika UI lainnya, diantaranya Coven 20, ventilator karya anak bangsa yang dijiptakan di tengah keterbatasan stok ventilator import dengan kondisi pandemi COVID-19, Flok Swap HS19, alat pengambil spesimen swab test, software pembaca hasil ronsen untuk konfirmasi pandemi akibat COVID-19, penelitian sel punca, mesen kim asal tali pusat, untuk pengobatan pasien fenomena COVID-19, desain pesawat tanpa awak untuk awasi penerapan PSBB, desain kapal ambulans untuk tangani pasien COVID-19 di pulau-pulau terpencil di Indonesia. RS UI juga berkontribusi menjadi RS, rumah sakit yang didedikasikan untuk penanganan pasien COVID-19, serta sejumlah masyarakat UI juga terlibat menjadi relevan COVID-19. wisudawan dan para undangan yang saya hormati, hari ini setelah upaya keras yang saudara lakukan selama studi di Universitas Indonesia, saudara telah memperoleh gelar akademik, profesi, spesialis, magister, dan dokter yang merupakan pencapaian luar biasa dan patut disyukuri. Atas keberhasilan saudara, kami segenap pimpinan Universitas Indonesia menyampaikan selamat dan turut bangga atas prestasi dan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang telah saudara lakukan. Ilmu dan pengalaman akademis yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di UI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan ilmu dan pengatauan yang akan diterapkan dalam karir, pekerjaan, serta berkontribusi ke masyarakat sesuai bidang keahlian masing-masing. Diharapkan saudara juga dapat terjun langsung ke masyarakat untuk memecahkan solusi dari berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul di tengah-tengah pandemi dan pasca pandemi. Pada visuda semester genap 2019-2020 ini, total lulusan Universitas Indonesia dari jenang fokasi hingga dokter berjumlah 7.377 orang dan 2.773 diantaranya merupakan lulusan dengan pendidikan kumlau. Pada hari ini, UI melepas 2.592 lulusan dari program profesi spesialis magister dan dokter. Para lulusan tersebut terdiri atas 393 lulusan program profesi reguler, 46 lulusan program profesi kelas internasional, 303 lulusan program spesialis 1, 51 lulusan program spesialis 2, 1.707 lulusan program magister, dan 92 lulusan program dokter. Selaku pribadi dan pimpinan Universitas Indonesia, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan atas segala upaya yang sungguh-sungguh dalam menopang proses pendidikan di Universitas Indonesia. Saudara-saudara semua adalah jantung Universitas Indonesia yang terus berdetak menghasilkan lulusan Universitas Indonesia yang berkualitas unggul. Dan kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi sitifitas akademika Universitas Indonesia. Semoga para mahasiswa baru dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, sehingga mampu memberikan manfaat yang dapat dinikmati masyarakat. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, yang berkenan hadir secara virtual dan menyampaikan sambutannya serta ucapan selamat pagi bagi para wisudawan hari ini. Akhir kata, para wisudawan dan sivitas ekonomi KUI yang kami banggakan, marilah kita terus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berkarya menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan bangsa dan global, karena UI hadir berkarya untuk bangsa dan dunia. Semoga Allah SWT meridui perjuangan dan perjalanan kita bersama mewujudkan Indonesia yang maju, siastra, berdolat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.